Intro Hai Gilang Halo Hakim Kamu pernah gak sih ngerasain takut ketinggalan informasi tertentu tapi dari media sosial? Nah pastinya kalau kurang update pasti juga kalau lagi di atang rongan gitu Kok ketinggalan berita sendiri nih? Oke jadi kalau fenomena takut ketinggalan informasi di media sosial itu biasa disebut dengan istilah FOMO nih FOMO Iya FOMO Jadi buat tribuners yang mungkin merasakan hal yang sama tapi belum ngerti namanya apa itu namanya adalah FOMO Nah dilansir dari laman Very Well Mind ini FOMO merupakan singkatan ya tribuners Dari Fear of Missing Out Nah FOMO ini memiliki pengertian yaitu rasa takut ketinggalan yang mengacu pada perasaan atau persepsi tentang orang lain yang mempunyai hidup lebih indah daripada Anda Oke Nah ini jadi intinya kalau misalkan tribuners merasakan takut banget kalau ketinggalan info kayak gitu Itu tertakut deh sama yang nggak kalau yang lain tahu gini kok kita nggak punya atau nggak punya pengetahuan soal itu Itu kita takut dan bahkan mungkin takutnya bener-bener takut Iya bener Nah dari artikel yang tadi yang udah dikata sama Gilang nih ya FOMO itu ternyata bisa melibatkan rasa iri yang mendalam dalam diri kita ya dalam diri kita terhadap sebuah pencapaian orang lain Dan sifat ini juga bakal mempengaruhi harga diri kita dan sering memperburuk dengan hadirnya situs-situs media sosial yang semakin hari semakin berkembang Ada Instagram, dulu adanya Facebook, dulu atau Twitter dulu sih? Friendster Oh itu ya Allah Bapak tidak mengalami zaman Friendster Iya juga sih Saya masih Bener-bener Abis itu Facebook, terus Twitter, Instagram Sekarang ada TikTok Nah jadi orang-orang tuh bisa memamerkan segala hal yang dia punya tuh dari media sosial mereka Nah Ini kalau kita ngerasa takut, kayak merasa ada rasa iri Ini kok dia bisa kayak begitu? Gue nggak bisa sih Ini tanda-tanda FOMO nih Nah betul, nah Tribuners FOMO ini bisa berlaku dalam banyak hal ya Tidak hanya tentang gaya hidup, tapi juga kecerdasan dan juga perasaan seseorang Berarti hampir mirip dengan rasa insecure Bener Tapi ini disertai takut Betul banget dan takut ketinggalan itu ya Takut ketinggalan itu Jadi kalau misalnya kita ngelihat yang ada di sosial media, dia pake sama pacarnya gitu Dia pake sama baju mewah Pake apa tuh? Pake bajunya Maksudnya apa ini? Jangan-jangan dia pake Jangan-jangan dia pake lagi ya Dia pake baju bagus, pake handphone yang lagi trend di kalang anak muda gitu ya Kok aku nggak bisa sih? Nah ini kan tidak hanya melulu tentang harta, tentang sebagainya hidup, tapi juga tentang perasaan gitu Nah ini kadang kalau kita biarkan rasa FOMO ini atau ketakutan terhadap sosial ya berarti ya Lihat itu takut, lihat ini takut, kayak gitu kan, tinggalan info takut Nah ini juga lama-kelamaan bisa mengganggu, mengganggu sikis, mengubuh diri kita Nah ini kita bakal ngasih tribuners beberapa hal ini supaya kita bisa mengatasi yang namanya FOMO ini Bener banget, nah yang pertama itu kita harus merubah cara pandang kita, perspektif kita harus lebih fokus lagi nih gilang dan juga tribuners Maksudnya gimana sih? Jadi harus berfokus dengan kekurangan diri sendiri dan juga harus berfokus sama kelebihan diri kita sendiri Biasanya kan kalau kita berfokus sama kekurangan, kita akan lebih insecure lagi tuh Tapi kalau kita bisa memaksimalkan potensi dalam diri kita dan juga bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita Nah itu akan lebih meminimalisir adanya ketidak inginan tahu di dunia luar gitu ya Nah ini caranya membuat fokus ini tribuners, ini cobalah untuk memilih pergaulan yang baik nih ya Untuk mendukung segala aktivitas anda, jauhi hubungan-hubungan toksik yang cenderung membuat rendah diri dan juga tidak mendukung Jadi kita okelah boleh berteman dengan siapa saja, tetapi kalau untuk masalah bergaulnya, kita harus pilih-pilih ini Jangan sampai terjebak dalam kondisi hubungan itu gak cuma hubungan persintaan ya, tapi hubungan persahabatan juga pertemanan yang toksik Nah bener, nah terus yang kedua kamu mending melakukan yang namanya journaling Apa tuh journaling? Jadi journaling ini tuh bisa dilakukan dengan cara menulis segala kejadian yang menyenangkan, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi Kayak curhat lah Betul Curhat di tulisan Dear Diary Dear Diary Iya pake buku gitu ya, buku binder Sekarang pake note happy sih paling Iya ya pake note happy atau kalau enggak orang-orang biasanya ada itu ya media sosial yang khusus buat berbagi bikin blog Terus dibikin karya, nah journaling ini tuh juga bisa dilakukan untuk konsumsi pribadi kayak yang tadi di buku Atau bisa juga untuk konsumsi publik kayak di blog atau di apalagi ya Boleh gak sih bikin instagram tapi yaudah cuma di kita sendiri gitu kan ya Boleh deh kayaknya Bisa kan Bisa dong Boleh Bisa dipadil Aku tuh pernah menemui kasus serupa selamanya gila Jadi ini emang betul-betul nulis untuk diri sendiri, gak pengen diliatin ke orang lain Tapi ada kepuasan diri ketika kita bisa nulis apa yang terjadi di hari itu gitu ya Bener banget Nah tapi ini ada ya catatan ya kalau misalnya kita mau mempublish journaling kita Itu tuh ada yang namanya sebuah perasaan kalau kita tuh takut orang akan memvalidasi kita yang enggak-enggak gitu Lagi-lagi rasa takut yang juga kita manusia yang sering takut Oke selain journaling cara ketiga itu mencari koneksi yang nyata Nah koneksi nyata ini berarti real ya Koneksi internet Aduh bukan Berhubungan dengan orang lain ya berinteraksi tuh lebih tepatnya Nah kesepian ini merupakan cara otak manusia untuk memikirkan ulang bahwa ia ingin mencari dan meningkatkan hubungan dengan orang lain Nah sayangnya yang di tribuners kehadiran media sosial tidak selalu menjadi solusi terbaik tuh Nah padahal media sosial tuh menyuguhkan berbagai macam dari kalangan yang bermacam-macam Nah daripada menjalin hubungan yang banyak dengan orang-orang di media sosial Anda bisa mencobanya dengan menjalin koneksi dengan orang di dunia nyata Maksudnya temen real sedikit enggak apa-apa daripada temen banyak tapi cuma di sosmed Nah bener banget kita tuh butuh orang-orang yang emang peduli sama diri kita di dunia nyata ya Daripada kita tuh punya banyak temen tapi bener-bener gak peduli sama kita Kenapa ada menekankan ketidakpedulian itu? Enggak karena saya juga merasakan gitu pak Oke nih lanjut aja nih ya tribuners Yang keempat nih ya Yang keempat selain kita harus mencari koneksi internet Koneksi teman ya Interaksi sama teman yang nyata Kita juga harus memperbanyak untuk bersyukur terhadap apa yang sudah kita punya saat ini Jadi dalam sebuah penelitian itu menunjukkan kalau keterlibatan kita dalam kegiatan yang meningkatkan rasa syukur Itu bisa mengangkat semangat kita serta bisa mengangkat juga semangat-semangat orang yang berada di sekitar kita Misalnya aku punya sesuatu tapi kok yang lain tuh punya yang lebih gitu Aku yaudah aku syukurin aja Dan kamu melihat aku disini ya Gilang Kamu juga akan merasa bersyukur Wah gaya teman gue itu bersyukur punya yang apa-apa Iya gitu ya Iya gak sih? Jadi bersyukur itu bisa nular Gak kayak gak cuma ngantuk ya Iya gak cuma COVID doang yang nular Nah itu tadi tribuners bersyukur ya Nah sebagian orang memang merasa kekurangan dalam segala hal yang dibutuhkan ya Tapi kembali lagi ada 4 poin itu tadi Yang pertama tadi ada mengubah fokus Melakukan journaling atau mencatat itu ke bagian pelajaran Dari koneksi Koneksi Dan juga bersyukur itu tadi Penting banget 4 catat yang penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita Bapak kita bisa terhindar dari sifat promo Fear of missing out Oke itu tadi sepenggal cerita Cerita Pembahasan ya di Tribunews Style Edisi kali ini jangan lupa untuk selalu dengerin podcast Tribunews Hanya di Spotify Kamu juga bisa dengerin ini di Youtube Tribunews.com Oke mungkin itu aja Haki mau pamit Gilang juga ikut pamit Eh aku mau ada pantun boleh Aduh silahkan Garing-garing anak Cakep Belum Jadi lupa kan Oh iya bener Cuci tangan sampe bersih Cakep Cuci tangan sampe bersih udah sih Udah Terus yaudah Cukup sekian dan terima kasih Bye bye Cukup sekian dan terima kasih Terima kasih